Jadi kalau pas hujan Airnya itu dimasukin ke sini ya teman-teman Tidak dimasukin Ke sumur resapan seperti di Jakarta Kalau di Korea itu Sistem pengairannya begini Drainationnya Tidak pakai sumur resapan Mungkin dengan cara ini lebih efektif dari sumur resapan Nah ini Dari semalam itu hujan deras banget Dan disini sekarang tidak banjir Karena air yang dari atas sana Langsung mengalir Ke saluran air begini Jadi dibikin begini ya di jalan-jalan tuh Nah ini teman-teman Terus di pinggir-pinggir jalan Semuanya ada bahairnya Nah seperti ini Nah ini dibikin seperti ini teman-teman Nah begini ya Jadi airnya air hujan itu langsung masuk ke sini Tidak masuk ke sumur resapan dan tidak diresap Halo semuanya Jumpa lagi di vlog saya Semoga dalam keadaan sehat selalu Dimanapun kalian tidak berada Selamat menunaikan ibadah puasa Bahagia menunaikan ibadah puasa Oke teman-teman Kusuma Untuk seluruh hari ini Saya mau keliling kampung disini Nah sekarang hujan deras Ini Saya mau ngasih tahu Bagaimana saluran air Kalau di kura selatan itu Nah ini Jadi di pinggir-pinggir jalan ini Dibikin bapak air begini ya teman-teman Nah ini air hujan langsung masuk ke sini Kelihatan kan Nah itu airnya langsung masuk ke sini Disini Tidak dibikin sumur resapan Karena mungkin kurang bermanfaat Mungkin Lebih bagus Dibikin bapak air begitu Di samping kanan kiri jalan Dan dimasukkan gorong-gorong Di tengah jalan Nah ini bapak airnya begini Ditutup sama besi begini Jadi airnya masuk Dari lubang-lubang sini ya Nah ini gede banget Oke Kita jalan-jalan ke sana Kita lihat bagaimana Saluran air disini dibangun Wah ini hujannya deras banget Kelihatan kan ya teman-teman Hujannya deras banget sekarang Ini saya pakai payung juga Kalau nggak pakai payung Basah Nah ini begini Saluran airnya dibikin begini ya teman-teman Nah ini Jadi air hujan itu langsung dimasukkan ke sini Tidak dimasukkan ke sumur resapan Terus Di tengah-tengah jalan Dibikin sumur resapan Mungkin Selain resiko Ambles apa bagaimana Mungkin Ini lebih efektif dibikin begini Dan dibikinnya itu Tidak di tengah jalan Di pinggir jalan ya Nah ini Disini Gorong-gorongnya besar banget Di bawah itu Disalurkan ke sana tuh Terus ini juga ada Bah airnya disini Nah Nah ini jadi air hujan langsung masuk ke sini Dan Dimasukkan ke gorong-gorong ini Oke kita jalan-jalan ke sana lagi Lihat di depannya bagaimana salur airnya dibangun Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini ada airnya besar banget nih Di bawahnya itu ada gorong-gorong besar banget Nah ini air dari rumah warga Dari atas rumah sana ya Dari atas rumah sana Turun ke sini Terus langsung masuk ke sini Jadi Di jalannya itu Tidak ada air ya Tidak ada air bergenang Karena langsung masuk ke bawah air itu Dan Disalurkan ke gorong-gorong besar ini Nah ini ada lagi Nah ini Keren lah keren Banyak banget disini tuh Nah ini kalau kalian lihat Di video Ini airnya kan banyak di jalan ini Ini airnya mengalir ke sini Terus masuk ke sini Ya kan Ini kelihatan air masuknya kan teman-teman Wah disini tuh Begini modelnya Ini Keren banget ini Jadi air yang dari atas sana Yang dari atas sana teman-teman Langsung masuk ke sini Nah ke sini Terus di depan situ Juga ada lagi Kita lihat lagi ya Ini Nah kan keren kan Keren-keren Nah ini Ini air yang dari atas sana Langsung masuk ke sini Jadi disini tuh Tidak dibikin Tidak dibikin semua resapan Dibikinnya begini Bak-bak air Di pinggir jalan begini Kanan-kirinya Supaya Air hujan itu Tidak bergenang di jalan ya Langsung dimasukin ke Apa-bak air begini Terus dikirim Pakai gorong-gorong besar Ketempat yang lebih rendah Nah ini juga ada Nah kalau di Korea itu Setiap rumah Di depannya harus ada Ba-airnya begini Di pekarangan dia ya Bukan di jalan Jadi di pekarangan dia harus Ada ba-airnya begini Terus dialirkan Kesini Yang saluran di jalan Nah ini juga ada lagi Nih Keren lah Keren Coba kita Lihat-lihat yang disana Nah bagusnya lagi tuh Teman-teman Kalau disini Di depan rumah Juga dibikin Saluran air begini Jadi Air yang dari talang atas Langsung masuk kesini Ini panjang Di depan rumah itu Ada panjang banget kesana Terus Dimasukkan kesini Keren ya Keren-keren Ini walaupun Hujan dari semalam Tidak banjir disini Karena saluran airnya Bagus banget Ini juga ada teman-teman Nih Mungkin dengan cara ini Lebih efektif ya Karena kalau sumur resapan itu Kalau udah ditampungan airnya Penuh Tanahnya gak bisa meresap Mungkin juga ngeluap lagi Tanahnya Kalau ini beda sama ini Maksudnya disini Di bawahnya ada gorong-gorong besar Terus langsung dialirkan Ke gorong-gorong besar gitu Nah ini Sekitar 3 meter ada satu Ini juga ada Itu di depan situ Juga ada lagi Nah ini Keren lah keren Ini juga ada lagi Di depan saya Ini air hujannya Langsung masuk kesini kan Nah ini Ini masuk kesini Terus ini Di depan ini ada lagi Ini kalau ini Tutupnya semen Karena mungkin udah Dari zaman dulu ya Kalau sekarang udah gak Maka semen lagi Mungkin ini berat ngangkatnya Susah bersihnya Terus Dikanti besi-besi Yang seperti ini Mungkin ngangkatnya Lebih Apa Lebih henteng Begitu teman-teman Ya bagus lah Bagus Jadi disini itu Di sepanjang jalan Semuanya ada Kanan kirinya Ada saluran airnya Begitu Nah ini teman-teman Di depan rumah juga ada Satu Ini ada satu Terus disini ada lagi Ini Ini kenapa ada dua Ini kan di tengah Ada batu pembatasnya Kalau yang satu ini Di parkiran Di rumahnya dia Di pekarakan dia Terus ini yang di jalan Jadi yang dari rumah situ Dikirim ke jalan sini Begitu Keren lah Keren Mungkin kalau di Jakarta Ini itu begini Dibikin gorong-gorong besar Kanan kiri Dibikin bayar Begitu mungkin Resiko banjirnya Lebih sedikit Dan manfaatnya Lebih bermanfaat Daripada sumber resapan Nah ini juga ada teman-teman Nih airnya Langsung masuk ke sini Terus ini Di jalan ini juga ada Nah ini Begini Ini hujannya sangat deras banget Tapi ya Tidak banjir Keren lah keren Ada orang Oke teman-teman Sampai disini aja Videonya dulu Karena ini Huzannya deras Jadi saya harus cepat-cepat pulang Banyak petir Oke terima kasih banyak Yang sudah mengikuti video saya Terima kasih banyak banget Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Di share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian bisa tahu Oke terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Matur suun Selamat menikmati Terima kasih.